Inilah elektabilitas Capres terbaru hari ini pasca debat Capres 2024 dan hasil survei bulan Desember 2023. Sejumlah hal menarik terkuak dari elektabilitas Capres terbaru hari ini pasca debat Capres 2024 dan hasil survei bulan Desember 2023. Lembaga survei Indometer merilis hasil survei elektabilitas Capres Cawapres terbarunya, hasil rilis tersebut disampaikan pada Sabtu, 16 Desember 2023, atau setelah debat Capres berlangsung pada 12 Desember 2023, meskipun survei Indometer dilakukan pada 1 hingga 7 Desember 2023 lalu, hasilnya. Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul di posisi pertama, Paslon 02 memperoleh 50,8 persen disusul oleh Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dengan 22 persen. Sementara Paslon Ganjar Pranowo, Mahfud MD memperoleh 21,2 persen bersaing ketat dengan Paslon 01, sebanyak 6 persen belum menentukan pilihan, dikutip dari antara, survei Indometer dilakukan pada 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, pemilihan responden dipilih secara acak bertingkat survei. Multi-stage random sampling, marine of error dari survei ini sekitar 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, sementara itu, inilah perbandingan dari survei yang juga dirilis pada. Bulan Desember seperti dilansir tribunwow.com di artikel berjudul hasil survei 6 lembaga bulan Desember, ada yang dirilis setelah debat Capres, Prabowo tetap unggul, 1. LSI Deni Jaya, dikutip dari antara. Paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka berada di posisi pertama dengan mengantongi 42,9 persen, Semin, 11 Desember 2023, lalu disusul dengan dua pasangan lainnya yakni Ganjar Pranowo, Mahfud MD, serta Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar. Menariknya, dua paslon tersebut memiliki jumlah pemilih yang sama di angka 24 persen, Detailnya, Ganjar Mahfud dengan 24,9 persen dan Anis Muhaimin 24 persen. Diakui, Prabowo Gibran mengalami tren kenaikan tinggi dibanding dua pasangan lainnya, survei LSI Deni Jaya ini dilakukan pada 20 November 2023 hingga 3 Desember dengan melibatkan 1.200 responden, pengambilan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling, wawancara dilakukan secara tatap muka dengan kuisioner. Survei ini mendapatkan Marine of Error sekitar 2,9 persen. 2. Litbang Kompas, Lembaga survei Litbang Kompas merilis hasil jajak terbaru di bulan Desember, Senin, 11 Desember 2023, dikutip dari kompas.com, hasil survei elektabilitas terbaru dari Litbang Kompas dilakukan pada 29 November, 4 Desember 2023, dari tiga paslon yang berlaga. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka unggul dengan perolehan 39. 3 persen, jumlah itu selisih jauh dari dua pesaingnya yakni Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD, paslon Anis Baswedan, Muhaimin Iskandar mendapatkan 16,7 persen dan bertengger di posisi kedua. Sebanyak 28,7 persen pemilih masih belum menentukan pilihan dan ini menjadi undecided voters terbanyak. 3. Polstad, Hasil survei Polstad adalah Prabowo Gibran mendapatkan 43,5 persen suara, Ganjar Mahfud MD dengan 27,2 persen sementara 25,8 persen memilih Anis Muhaimin, sebanyak 3,5 persen pemilih belum menentukan pilihannya. Diketahui Polstad Indonesia melakukan periode survei pada 27 November, 5 Desember 2023 di 38 provinsi di Indonesia, jumlah sampel yang diambil adalah 1. 200 responden melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat, Marine of Error dari survei ini sebesar 95 persen. 4. Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia telah merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres terbaru, Sabtu, 9 Desember 2023, berdasarkan rilis dalam situs mereka, Indikator Politik Indonesia menempatkan Paslon Prabowo Subianto, Gibran Raka Bumingraka unggul dari dua calon lainnya. Survei ini dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 atau setelah masa kampanye resmi diumumkan oleh KPU RI. Hasilnya, Prabowo Gibran unggul dengan 45,8 persen, disusul. Ganjar Mahfud MD dengan 25,6 dan Anies Mahaimin dengan 22,8 persen, sebanyak 5,9 persen pemilih belum menentukan pilihan saat survei ini digelar. 5. Lembaga Survei Indonesia, LSI, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka kembali unggul dalam survei yang dirilis oleh LSI. Minggu, 10 Desember 2023, berdasarkan rilis yang diterima TribunWow.com, Paslon 02 itu mendapatkan 45,6 persen suara. Sementara Paslon Ganjar Pranowo, Mahfud MD mendapatkan 23,8 persen dan Anies Baswedan mendapatkan 22,3 persen. Dari hasil tersebut, Prabowo naik pesat dari bulan lalu, sementara Ganjar Pranowo mengalami penurunan, sedang Anies Baswedan mengalami kenaikan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!